Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi final Europa League. Manchester United melawan Viera Real. Sebelum itu kita ngomongin dulu hasil Liga Inggris di minggu terakhir atau minggu 38 ya. Jelas yang mengagetkan adalah Chelsea kalah 2-1. Feeling gue tadi harusnya dia menang, cuman kelihatan banget ya walaupun si Tukul ini punya tactical yang cukup jelas ya 3-4-3 tapi sistem pressingannya mereka cukup bagus dan juga sistem transisi menyerang sama bertanya cukup bagus. Cuman kelihatan banget kalau nggak ada Kante, kelihatannya Chelsea ini bener-bener ya beda lah gitu loh. Bukan Chelsea yang yang bener-bener bagus gitu loh. Kayaknya terlalu bergantung sama Kante dan juga problem keduanya Chelsea adalah mereka punya lini nyerang itu nggak ada yang klinis gitu loh. Finisinya nggak ada yang bagus ya. Kebanyakan martial semua gitu loh di situ tuh. Apa, attackernya dia ya, menyerangnya dia. Timo Werner lah. Ziyech, Ziyech bukan ini sih, bukan finisher ya. Dia lebih ke arah kreativitas. Pulisik, ya pulisik walaupun jago dribbling-dribbling tapi finishingnya juga kayaknya kurang. Banyak banget yang kurang lah finishingnya. Jadi nggak klinis sama sekali nggak klinis. Mereka perlu banyak kesempatan untuk ngegoalin ya. Dan gue yakin nih walaupun mereka kalah 2-1 lawan Asovila, gue yakin posisinya dia tinggi, lebih tinggi dari Asovila. Gue yakin syutingannya sama semuanya itu lebih tinggi dari Asovila. Cuman nggak bisa ngegoalin. Mungkin ada ambil-ambil juga performanya Emiliano Martinez ya, tipuannya Asovila. Cuman tetap aja lah. Kalau gue bilang dari yang gue nonton kemarin ya, Chelsea itu ya Mereka punya di final FA Cup ya, lawan Leicester. Chelsea itu kurang bagus lah ininya, finishingnya. Terus kita bisa lihat Tottenham mengalahkan Leicester. Ini nih hokinya Chelsea. Kalau Leicester tadinya menang 2-1 loh. Akhirnya dibalas jadi 2-4. Comeback Tottenham. Santainya Leicester menang, Chelsea kalah. Udah pasti lah Chelsea di peringkat 5 berarti. Sekarang dia di peringkat 4 jadinya ya. Pokoknya dia di peringkat 5. Bayangin aja dia keluar dari Champions League. Jadi keberuntungannya Chelsea, kebegoannya Leicester ya. Kalah sama Tottenham. Comeback lah, kena comeback. Ya gitulah. Anyway, berarti Leicester sekarang masuknya dari Champions League jadinya ke Europa League. Dia tetap di Europa League. Dan menurut gue sih pantas-pantes aja ya. Sorry aja penggemar Leicester menurut gue sih pantas-pantes aja. Liverpool menang 2-0. Akhirnya mereka di peringkat 3 yang masalahnya. Dan yang lain ya nggak ada hasil mengejutkan yang lain lah. Kecuali ya Wolves sama Manchester City juga cukup mengejutkan ya. Gimanapun juga kita mainin tim cadangan kita gitu. Jadi ya itu cukup mengejutkan juga lah. Sementara Wolves harusnya lebih semangat ya. Karena game perpisahannya sih itulah. Nuno Espirito ya bener nggak. Tapi mereka kalah. 1-2 melawan cadangan kita ya. Jadi liat kasemen yang terakhir dulu ya. Jadi yang lolos ke Champions League adalah Manchester City, Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Dan menurut gue sih ini layak banget. Karena 4 klub ini yang terlepas performa mereka minggu ini. Sorry, musim ini mereka adalah yang terbaik di Liga Inggris ya. Jadi menurut gue sih layak. Leicester, West Ham masuk ke Europa League masih oke. Boleh. Tottenham Arsenal jelas dua klub yang big six yang lagi katro-katro-katronya habis ya. Jadi ya walaik banget nggak ngapa-nganggak. Nggak lolos apa-apa. Ya main FA Cup aja sama Biala Kerbau. Sisanya ya kita bisa lihat lah. Nggak perlu banyak di komenin ya. Jadi ya bedanya 6-1, 6-2 tuh. Bedanya tipis banget liat aja tuh. Tottenham Arsenal. Sementara sama WSAM 6-5 ya. Jadi ya menurut gue sih ini hasil yang sangat layak salah ya untuk di musim yang sangat nggak bisa diprediksikan ya. Dan musim ini jujur aja semua itu nggak bisa diprediksikan. Ya contohnya di Liga Perancis. PSG nggak menang. Seri A. Juventus nggak menang. Terus siapa lagi? La Liga. Barcelona sama Real Madrid nggak menang. Jadi cukup banyak lah musim ini kejutan-kejutan yang aneh gitu ya bener ya. Jadi kita bisa lihat lah gitu loh impact-nya COVID sama ini. Dan gue rasa sih musim depan harusnya udah lebih normal ya. Karena udah banyaknya divaksin dan segala macem. Cuman ya gimana pun juga selamat untuk semua yang lolos champion dan juga lolos apa namanya Europa League. Tapi menurut gue sih ini sangat pantas ya. Tottenham Arsenal nggak pantas banget musim ini. Ya mereka timpapan tengah lah kalau bisa dibilang. Ya bareng sama Manchester sama WSAM. Jadi mereka berjuang untuk Europa League itu wajar. Dan kita berempat ya Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea itu wajar untuk lolos champion ya. Terlepas dari Chelsea nge-flop ya di game terakhir ya. Oke kita ngomongin final Europa League. Cuman satu kata ya. Ini pertandingan terpenting. Pertandingan terpenting di musim ini. Ya nggak peduli kita. Apapun itu juga kalau kita kalah musim ini gagal. Bisa dibilang ya musim ini. Ya dari peringkat 3 ke peringkat 2 Premier League itu nggak. Bukan progres yang cukup signifikan ya jujur aja ya. Oke lah dari segi poin kita jauh di atas ya. Beda 10 kali ya sama poin musim lalu ya. Kita poinnya berapa sih? 74 ya beda. Beda 10 kali ya kalau nggak salah ya. Cuman ini membuktikan gitu. Ini yang membuktikan tim ini layak juara atau nggak gitu. Apalagi untuk di musim depan. Ya ini sangat-sangat penting banget untuk dimenangkan. Karena gimana pun juga kita ini unggulan ya. Satu. Dan kedua. Ini tim inti kita itu udah istirahat total. Semuanya total. Ya nggak ada yang main sama sekali lawan boh kemarin. Ya bahkan substitusinya pun yang dimasukin juga yang curut-curut. Bener nggak? Jadi kagak ada alasan untuk kalah ya. Kita tim lebih secara tim lebih besar dari Villarreal. Secara mahalitas pemain jauh lebih besar dari Villarreal. Villarreal ada siapa sih yang jago bener nggak? Moreno. Paling ya. Pau Torres. Cuku WZ ya kalau salah ya itu. Winger. Tapi dia juga lagi cedera. Ya. Gue nggak melihat midfield mereka itu lebih bagus dari kita. Jujur aja sih. Ya. Gue sempat nonton sedikit apa. Mereka lawan Arsenal ya. Mereka lawan Arsenal. Karena kita udah menang Roma kan. Jadi gue sedikit kayak apa. Bolak-balik gitu loh. Dan gue nggak. Ya. Mereka punya counter sih cukup berbahaya ya. Apalagi ada Cuku WZ ya. Cuman kalau nggak ada Cuku WZ. Gue yakin mereka tuh nggak. Bukan. Bukan tim yang bagus-bagus amat gitu loh. Jujur aja ya. Tapi mereka punya defense emang bagus. Mereka punya defense sangat disiplin. Dan ya pokoknya sangat bagus lah. Dan gue yakin UNAH Emery itu ya. Mereka udah tau gitu. Cara kita bermain seperti apa. Cara bermain Liga Inggris itu seperti apa. Dia udah tau. Ya. Jadi itu doang yang bikin berbahaya. Ya. Tapi kualitas pemain kita jauh lebih bagus dari mereka. Harusnya sih kita di atas kertas menang. Ya. Di atas kertas menang. Tapi kita pun juga ada masalah sendiri. Ya. Terutama di tim inti kita ini. Yang nggak perform semenjak melawan Roma kemarin. Ya. Kalah lawan Roma. Tim inti kita cuma menang sekali. Lawan Arsenal Villa. Sisanya seri dan kalah. Ya. Jadi bener-bener. Gue cukup ngeri sih. Jujur aja sih di final Europa League ini. Ini calon-calon ada yang ngelawak lagi nggak nih? Calon-calon ada yang ngelawak lagi nggak ya? Bener nggak? Ini. Sangat membuktikan lah. Ini punya pertandingan. Apakah kita punya mental juara? Ya. Apakah kita layak untuk menantang Manchester City. musim depan itu untuk ya sebagai juara Premier League. Ya. Ini sih sangat penting. Sorry aja kalau kalian bilang. Ah lumayan lah udah runner up. Runner up di Gaya Inggris. Kalau misalnya kalah ya. Amit-amit kalah ya. Runner up. Runner up. Ah lumayan. Kok nggak lah. Nggak lumayan. Gue bilang sih. Ini harus menang. Karena ketemunya Villarreal. Ya. Terlepas ya. Sekali lagi terlepas semua yang gue bilang tadi. Tetap aja gitu. Kita harusnya bisa menang ini. Bisa menang. Jadi gue bilang sih. Kagak ada alasan untuk tip ini. Untuk nggak menang itu nggak ada alasan sama sekali. Mereka fresh kakinya. Mereka udah punya satu minggu lebih. Untuk menyiapkan mental. Menyiapkan fisik. Ya. Untuk merebut ini piala gitu loh. Dari Unai Emery. Dari Villarreal. Ya. Ini sih. Gue sih. Jujur. Jujur. Di atas kertas kita bisa menang. Harusnya kita menang. Harusnya dapetin juara. Tapi tetap aja namanya final. Namanya final. Apapun bisa terjadi. Ya. Mereka underdog. Ya. Mereka udah. Mereka udah nggak. Dia mereka berikat tujuh kan. Berarti kan mereka nggak lolos. Nggak lolos apapun gitu loh. Mereka harus menang ini. Apapun bisa terjadi. Bisa aja. Dia dibakala. Ada yang ngelawak. Bisa gitu loh. Ya. Kena counter. Bisa banget. Ini. Ini yang menurut gue sih. Banyak banget faktor kejutannya. Kalau gue bilang. Banyak banget faktor kejutannya. Semoga aja sih. Kita berharap aja. Hati minti kita. Walaupun udah nggak perform. Sama beberapa pertandingan terakhir. Kita berharap aja. Kita. Apa namanya. Kita punya defense itu bagus. Ya. Bener nggak. Itu yang paling penting deh. Karena gue nggak. Gue nggak ragu. Kita punya attacker bisa nyerang. Gitu. Bisa ngegolein. Itu gue nggak ragu sama sekali. Cuma kita punya defense. Kita punya midfield. Transisinya antara defense ke nyerang. Apakah bisa gitu loh. Itu yang selama ini PR dari Ole gitu. Bener nggak. Ya. Jelas kalau untuk dari segi formasi. Gue pilih 4-2-3-1. Keeper DGA sih udah. Gue bilang sih pasti DGA lah. Nggak mungkin Henderson kan. Henderson kemarin udah main. Fullback kita. Luxio sama Wan Bisaka. Nggak ada. Nggak ada yang lain. Ya. Sekarang masalahnya centerback-nya siapa. Bener nggak. Feeling gue Lindelof udah pasti main. Gue nggak tau dia apakah pakai Bailey atau Tuan CB. Cuman gue lebih suka Lindelof sama Bailey. Terlepas Tuan CB main bagus kemarin ya. Tetep aja gue merasa kalau Lindelof sama Tuan CB tuh. Kayaknya Lindelof tuh nggak. Lebih suka cover daerah Tuan CB gitu. Takut sih Tuan CB blunder. Mungkin itu instruksi dari Ole. Gue nggak tau. Tapi Lindelof dengan Bailey menurut gue sih harus lebih solid. Dan ini sih jujur aja. Ini kejadian seperti ini kesalahan dari Ole juga. Yang selalu memainkan Lindelof dengan Maguire. Lindelof dengan Maguire. Akhirnya ya Lindelof nggak punya partnership gitu. Selain Maguire. Gue nggak bilang Bailey jelek. Gue nggak bilang Tuan CB jelek. Cuman masalahnya mereka jarang main bola. Dan juga mereka jarang partnership sama Lindelof. Jadi mereka bukan defender jelek. Cuman masalahnya mereka kurang jam main aja. Apalagi bareng Lindelof. Biar bisa klop gitu. Bener nggak. Jelas yang paling berbahaya dengan dua. Basically kalau nggak ada Maguire. Berbahaya di bola atas. Tapi dengan adanya Pogba, McTominay yang gue taruh di Odominfield. Harusnya itu oke. Dalam Odominfield gue pilih Pogba, McTominay. Gue nggak pilih McFrett ya. Sorry aja buat penggemar McFrett. Karena mereka berdua jelas. Dari berapa pertandingan terakhir udah sangat mengecewakan. Bahkan kemarin Matic sama Van De Beek. Jauh lebih bagus dibang McTominay Fred kalau gue bilang. Setidaknya transisi bertahan, menyerang itu sangat bagus. Ya kalau gue bilang dengan Van De Beek sama Matic. Kalau McFrett jelas mereka tuh apalagi kalau di pressing high. Itu mereka nggak bisa keluar. Dan sering banget Pogba lah, Fernandes lah harus turun ngebantu mereka gitu. Jadi pecuma kalau gue bilang. Ya apalagi melawan tim yang defensinya sangat bagus. Defensinya sangat bagus seperti Villarreal. Menurut gue Pogba harus main di holding midfield. Karena kalau misalnya Pogba nggak main di holding midfield pun. Misalnya kita main Pogba di left winger. Kita harus ngorbanin Greenwood atau Cavani gitu loh. Untuk Rashford main di kanan. Dan Rashford main di kanan pun sendiri itu nggak optimal gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih Rashford harus main di kiri. Pogba harus turun ke bawah. Harus turun ke bawah. Ngebantu transisi menyerang sama bertahan gitu loh. Itu penting banget. Dia sebagai box-to-box. Metodominay sebagai CDM lah. Bener nggak? Jadi menurut gue sih itu jauh lebih optimal untuk dalam Villarreal. Yang solid banget bertahannya. Jadi penting sekali Pogba main di holding midfield ya. Bareng McTominay. Atau bareng Fred juga boleh ya. Kalau gue bilang ya nggak masalah. Cuman ya karena kita nggak punya Maguire. McTominay gue lebih milih. Karena dia tinggi ya. Jadi bola atas semoga lebih kuat lah kita gitu loh. Tanpa Maguire. Sekian dari penyerang. Gue pilih Rashford, Fernandes, Greenwood, Cavani. Jelas ini nggak yang terbaik kita lah. Dari beberapa pertanyaan terakhir. Dan gue nggak mau lihat Rashford main di kanan ya. Please oleh jangan main Pogba sebagai left winger lagi. Dia nggak jelek main di situ. Beda style sama Rashford. Tapi Rashford jauh lebih efektif kalau main di kiri bareng Luke Shaw. Dua orang ini. Partnership-nya udah sangat bagus sekali. Dan itu menurut gue sih penting banget untuk melawan Villarreal ya. Penting sekali. Dan Greenwood main di kanan pun juga sebenarnya walaupun gue lebih suka dia sebagai striker. Itu nggak terlalu jelek di kanan. Bener nggak? Masih bisa lah mereka dia umpan. Segala macam. Karena kaki kiri kanannya kan jalan. Dua-duanya kuat. Ya. Penting banget ya. Jadi gue bilang sih. Pogba, McTominay ya. Bukan McFrett. Dan Rashford di kiri itu menurut gue penting. Cavani striker. Ya ini sangat penting. Feeling gue sih kemungkinan besar dia main di McFrett lagi ya. Si Ole ini bener-bener apa ya. Penakut gitu kalau gue bisa bilang. Di laga-laga penting pasti main di McFrett. Yang penting jangan sampai kalah gitu kan. Itu yang gue kesel sama Ole. Dari gayanya Ole itu yang paling gue kesel ya. Terlalu takut kalah gitu. Makanya McFrett dimainin terus. Tapi gue bilang di final seperti ini melawan. Melawan siapa namanya Villarreal ya. Yang gak ada cukup WC. Yang sangat bagus defense. Menurut gue sih kita harus berani. Dapat poin dulu. Duri goal dulu itu kita harus berani. Ya. Jangan sampai telat. Kalau mereka udah nge-goaling duluan. Kita harus ngejar. Ya. Walaupun kita comeback terus. Itu gak bakal gampang. Karena mereka punya defense sangat solid ya. Apalagi ada pautor di situ bener gak. Ya. Jadi ini penting banget. Kita harus nge-goaling duluan. Ya. Feeling gue sih kita bisa clean sheet. Tapi kita gak bisa nge-goaling banyak juga. Feeling gue kita bisa menang 1-0 ya. Dan kita juara yuk balik. Harus. 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 Juara. Kalau gak musim ini. Ya. Mau record away gak pernah kalah di Premier League. Itu gak ada artinya apa-apa. Gak ada artinya apa-apa. Harus menang. Harus menang. Kalau gak musim ini flop. Untuk Manchester United. Ya. Kita cuma runner up. Runner up di dua laga ya. Karena runner up di bawah Manchester City masih oke lah. Runner up di bawah Villarreal. Itu gue bilang sih big no banget deh. Big no banget. Ya. Makanya kita perlu banget extra juice. Extra kreativitas ya. Di segi penyerang. Dalam segi penyerang. Makanya gue taruh Pogba di Hody Miflid. Itu sangat penting. Rashford di kiri itu sangat penting. Cavani sebagai striker. Di ruang ke kanan sangat penting. Ya. Dan kita berharap aja lah. Paling penting adalah. Center back kita. Itu perform. Itu kita harus sangat berharap. Lindelof Bailey ya. Seharus perform. Kalau mereka ngelawak. Mereka kena counter. Kebobolan. Waduh. Udah deh. Ngomong apa lagi. Ngomong apa lagi. Bener gak? Ya. Kita mau taruh McFried pun tuh gak ngaruh apa-apa gitu loh. Karena mereka juga gak ngebantu banget. Tinggal untuk defense. Paling mereka cuma ngendok doang di belakang. Ya. Paling itu doang yang ngebantu gitu loh. Ya. Cuma dari segi intelijensi defensif. Juga mereka gak terlalu gimana gitu loh. Bener gak? Ya. Sekian video dari gue. Ini mainnya di Kamis pagi jam 2. Di Champions TV ya. Kalau gue sih nontonnya di video.com. Harus nonton. Sayang banget ya Corona ya. Kalau gak Corona sih gue udah gak adain nobar sih. Jujur aja sih ya. Gak adain nobar. Tapi ya gimana pun juga ya. Lagi Corona gini. Protokol jam 2 lagi. Gue sih susah banget ya untuk nobar ya. Anyway kita. Kita bela aja lah. Di rumah masing-masing ya. Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.